Jadi ketika kita mendownload sebuah aplikasi di dalam playstore seperti aplikasi ini, telepon, ini adalah aplikasi untuk membersihkan sampah. Pasti ketika kita membuka aplikasi ini, akan muncul iklan seperti yang ada di layar. Jadi bagaimana caranya agar iklan ini tidak muncul lagi di aplikasi ini? Oke, buat kalian yang mau tahu caranya, simak terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk bantu subscribe-nya dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketika ada video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita lanjut ke dalam tutorialnya. Oke, dan untuk menghilangkan iklan ini agar tidak muncul lagi cukup mudah teman-teman semua ya. Oke, disini kita langsung saja pergi ke pengaturan HP teman-teman. Oke, disini saya menggunakan HP Vivo Y20. Jadi teman-teman bisa sesuai pengaturan di HP teman-teman ya. Disini teman-teman tinggal cari jaringan dan internet. Oke, disini kita sudah masuk ke menu-nya ya. Disini teman-teman cari yang namanya DNS. DNS pribadi. Oke, disini teman-teman arahkan ke yang paling bawah. Hotsname DNS pribadi ini ya. Tinggal centang. Terus teman-teman tinggal ketikan seperti ini. DNS family at guard dot com. Oke, jelas ya. Terus setelah sudah ditulis seperti ini. Tinggal simpan saja. Nah, disini DNS-nya sudah aktif ya. Oke, disini kita hapus dulu. Nah, seperti ini. Terus disini kita buka aplikasi yang tadi. Ini pembersih sampah ya. Nah, kita buka apakah disini akan muncul iklan lagi atau tidak. Disini kita langsung lihat. Dan disini pun iklan on aktif ya. Oke, disini kita coba bersihkan. Apakah setelah membersihkan sampah di HP ini akan hilang iklannya. Oke, disini kita tunggu sejenak. Oke, jadi ketika kita sudah, apa namanya ini. Sudah membersihkan sampah ya. Sudah menggunakan aplikasi ini. Tidak muncul iklan lagi teman-teman. Jadi disini bersih ya. Ini dia iklan. Ini iklannya nih. Sudah dinon aktifkan. Tidak muncul iklan lagi ya teman-teman semuanya. Oke, buat kalian semua. Terima kasih yang sudah menyimak. Oke, salam tutorial. Saya Ari WDKJL. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.